Selama tiga minggu ini kita masuk di seri yang namanya Ordinary. Ordinary itu artinya biasa, sesuatu yang biasa. Ayat kunci yang kita selalu sampaikan selama beberapa minggu ini adalah kisah Rasul Fatsal yang keempat, ayat yang ke-13. Kisah Rasul Fatsal 4, ayat yang ke-13. Bisa tolong, sambil saya bacakan saudara dikatakan ketika sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, katakan orang biasa, yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus, katakan pengikut Yesus. Saudara orang biasa mengikuti Yesus membuat orang lain heran, itu kesimpulan saudara, itu pola. Orang biasa kalau mengikuti Yesus maka orang akan heran. Bukan karena saudaranya yang menjadi luar biasa tetapi Yesus yang ada dalam saudara mampu untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Amin saudara. Nah saudara pada waktu saya merenungkan ini, saya diingatkan Tuhan tentang perjalanan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Saya bagikan itu sebagai kotbah Jumat Agung. Saudara pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, dia bilang, tolong kamu pergi dan katakan kepada orang yang punya keledai bahwa Tuhan membutuhkannya. Saudara tahu keledainya di bawah ya, ini keledai biasa. Sudah keledai biasa pula. Dan pada waktu Tuhan Yesus naik ke atas keledai itu dan masuk ke Yerusalem, orang-orang mulai taruh jubahnya. Oke. Nah saya ingin tanya sama saudara, pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, itu yang nginjak jubah orang-orang yang memaparkan jubahnya di tanah, di jalan itu Yesus atau keledai saudara? Keledai. Nah kadang kalau keledainya terlalu lama jalan di atas jubah, dia pikir dia hebat. Bener gak saudara? Dia bilang, wah aku ini keledai spesial. Luar biasa. Bener gak? Ada keledai men. Kalau jalan selalu di atasnya jubahnya orang tanpa dia sadar, yang membuat dia jalan di atas jubah karena siapa yang ada di punggungnya saudara. Saudara, dia ada orang luar biasa, orang Kristen luar biasa, yang adalah orang Kristen biasa saudara. Tuhan bisa pakai kita luar biasa. Kuncinya satu saudara, karena mereka mengikut Yesus. Dan jadi artinya kalau kita menjadi pengikut Yesus, kita bisa dipakai luar biasa. Nah saya ingin membagikan ayat kunci yang kita pakai sebagai tema retreat kita. Markus 3.14 mengatakan, Ia menetapkan, Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Itu yang pertama, menyertai dia. Bersama-sama dengan dia, untuk diutusnya memberitakan Injil. Itu setelah menyertai dia. Yesus mengambil 12 orang yang pertama bukan untuk beritakan Injil, untuk menyertai dia. Kehidupan kekristenan dimulai dengan hubungan saudara dengan Tuhan. Kemudian pada waktu saudara punya hubungan dengan Tuhan, saudara punya hubungan bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Tapi seringkali kita berhenti di sini. Tuhan mau hubungan saudara dengan Tuhan, membuat saudara nangkep hatinya Tuhan, hubungan saudara dengan saudara seiman yang lain, membuat saudara saling mendorong, saling mengingatkan, saling menguatkan, satu dengan yang lain. Dan hubungan yang selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah, untuk saudara pergi memberitakan Injil. Nah saudara kita sampai hari ini kecerita, Petrus dan Cornelius. Tadi kita melihat bahwa Petrus, adalah orang biasa, yang tidak berpendidikan. Tidak ada sekolah bagus, yang dibangun di Galilea, di kampung nelayan. Biasanya kampung nelayan itu di mana-mana miskin. Sekolah bagus tidak dibangun di sana. Petrus bukan lulusan sekolah bagus. Saudara Petrus dan Cornelius sama-sama adalah orang biasa. Nah kata kuncinya, yang saya ingin tekankan di sini, dengan perbedaan luar biasa. Latar belakangnya beda, cara hidupnya beda, mereka bertumbuh dalam suasana yang sangat berbeda, tetapi Injil, membuat mereka mengalami perjumpaan, dengan Tuhan, dan perjumpaan satu dengan yang lain. Ini kisahnya saudara. Di kisah para rasul Fatsal yang ke-10, dimulai dengan dikatakan, di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan, yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malekat Allah, masuk ke rumahnya, dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malekat itu, dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab, malekat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik kehadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Nah saudara, ayat ini seringkali dipakai oleh kita, oleh orang Kristen, untuk menunjukkan bahwa Cornelius ini adalah orang Kristen. Dikatakan karena, ini loh doamu, sedamu. Saudara, siapa yang percaya bahwa Tuhan mendengar, doa, bahkan orang yang belum mengenal dia. Saudara, Tuhan mendengar doanya loh saudara. Banyak orang berdoa, untuk mengatakan Tuhan, pertemukan aku, kalau engkau yang benar, kasih tunjuk aku, kasih bukti. Tuhan menjawab doa yang seperti itu. Jangan remehkan doa orang yang belum kenal Tuhan. Saudara, Cornelius itu orang baik. Cornelius itu orang saleh. Tapi Cornelius itu bukan orang benar. Minggu lalu kita lihat pembunuh yang butuh Injil. Namanya Saulus. Dia melakukan jihad yang dia percaya, untuk agama Yahudi. Dia, pembunuh, dia perlu Injil. Dia dapat penglihatan, Ananias dikirim Tuhan, untuk bagikan Injil. Hari ini kita lihat orang baik namanya Cornelius. Saudara, yang ada di dalam ruangan ini, mungkin sebagian saudara, lebih kaya Cornelius daripada Saulus. Kalau tadi Pak Yotam saksi, ya Pak Yotam mungkin lebih mirip Saulus daripada Cornelius. Pak Guntur juga. Mereka overdoses, kalau saudara mungkin dosanya overeating. Itu saya juga sebelum bertobat sering melakukan overeating. Saudara, orang baik itu bukan, belum tentu orang benar. Itu sebabnya, kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita, orang baik masuk surga. Tidak ada yang baik, kata firman Tuhan. Orang benar, yang dibenarkan oleh darah Yesus, itu yang ditebus, dan dapatkan kekekalan. Bukan orang baik masuk surga. Kita tidak percaya itu di dalam jemaat ini. Orang baik tidak masuk surga. Cornelius tanpa menerima Yesus, dia mati di dalam kebaikan manusianya. Selanjutnya saudara. Dan sekarang suruh beberapa orang ke Yopi, untuk menjemput seorang yang bernama Simon, yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit, yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Zaman itu nama Simon terkenal. Hari ini nama Simon juga tetap terkenal. Ada yang namanya Simon di sini. Singkat cerita saudara, ini adalah narasi yang paling panjang, di kisah para rasul. Saudara, karena ada sesuatu yang penting, yang Tuhan mau bicara kepada kita, lewat peristiwa ini. Tuhan mau menunjukkan kepada kita, bahwa buat Simon, rasul Yahudi, untuk pergi ke rumahnya Cornelius. Ini perlu upaya yang seperti ini saudara. Kita akan lihat apa upayanya. Di sini dikatakan kira-kira jam 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah, untuk berdoa. Rumah orang Yahudi, paling atasnya itu, bukan genteng kayak rumah kita, tapi datar ya. Dan Petrus pakai atap di sana, berdoa. Nah ini masalahnya kalau saudara berdoa, jam 12. Ada banyak gangguan doa saudara. Jam 12 siang, saudara berdoa, ini yang terjadi. Ia merasa lapar. Ini jamannya rasul sampai hari ini, kalau saudara berdoa jam 12, hal yang sama terjadi saudara. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar, yang bergantung pada empat sudutnya, yang dirulungkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, dan binatang menjalar, dan burung. Semua yang Petrus tidak pernah makan seumur hidupnya, itu muncul di hadapannya. Saudara dalam konteks kita, kita gak sepenuhnya bisa tangkap apa yang Petrus rasakan. Saya bayangkan saudara, kalau itu terjadi, yang doa Pak Roni, dan kemudian dia melihat semuanya ini. Apa yang dia katakan, Tuhan baik, Tuhan menyediakan. Mulai cumi lobster, dan lain sebagainya muncul. Wow. Ya. Saudara bayangin tuh saudara, kalau saya lapar, kemudian saya lihat kue tiaw siram. Saudara saya tidak akan merespon kepada, seperti Petrus, saya katakan puji Tuhan. Oke. Ya, jadi saudara perlu menempatkan diri saudara dalam sepatunya si Petrus, pada waktu dia lihat itu. Dia gak pernah lihat bacon, dia gak makan pastanya si Cornelius yang ada baconnya, saudara. Oke. Seenak apapun yang saudara kira, dia gak makan itu. Ya. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, bangun hai Petrus, sembeli dan makanlah. Balik, kalau kita mengatakan, yes Tuhan, kalau bisa kirim yang sudah matang. Ya. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram, dan yang tidak tahir. Katakan belum pernah. Saudara, apa yang membuat Petrus, sulit untuk menerima apa yang, ini Tuhan loh saudara yang ngomong. Ini bukan temannya, ini Tuhan yang mengatakan, Petrus, sembeli makan. Petrus katakan, Tuhan, sorry, aku gak belum pernah makan sesuatu yang haram, dan yang tidak tahir. Kedengaran pula kedua kalinya, suara yang berkata kepadanya, apa yang dikatakan halal oleh Allah, tidak boleh kau nyatakan haram. Wah Tuhan, sudah ngomong, hei kira-kira antara kamu sama aku, lebih mana yang lebih berhikmat, kira-kira kan gitu. Aku bilang ini gak haram, ini halal. hal ini terjadi sampai tiga kali, ngotot. Saudara pernah, saudara pernah lihat orang ngotot gini, ya, Petrus ngototan saudara. Dia bilang enggak Tuhan, enggak, 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 enggak. Enggak artinya enggak Tuhan, gitu loh kira-kira ya. Sampai tiga kali dan segera, segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Kita yang mengetahui betapa Petrus kehilangan itu, kita katakan bodoh banget. Kalau kita, kita bilang Tuhan, kirim tiap hari Tuhan, ke rumah Tuhan. Ya, kaki dari, nah oke, oke saya mulai bicara, oke saya mulai terpancing untuk bicara hal yang, tidak sepatutnya saya bicarakan. Oke kita lihat firman Tuhan selanjutnya. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada tiga orang mencari engkau, bangun turun ke bawah, berangkatlah bersama dengan mereka, jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Untuk mempersiapkan Petrus, untuk pergi menginjili, Tuhan kasih penglihatan tiga kali. Akhirnya dia pikir, kemudian tiba-tiba, persis saudara, Tuhan bisa, saudara dari peristiwa ini kita belajar, Tuhan tahu kapan waktunya untuk segala sesuatu. Siapa yang nyuruh Petrus naik jam 12 siang? Dia tergerak aja untuk naik jam 12 siang, betul gak? Terus kemudian setelah penglihatan tiga kali, gak usah nunggu sehari saudara. Tiba-tiba di bawah sudah ada orang yang nunggu. Emangnya berangkatnya janjian, SMS-an? Enggak saudara. Tuhan tahu, hidup saudara Tuhan bisa atur waktunya, dan gak ada waktu yang kebetulan. Persis dia lagi mikir, tiba-tiba orang yang disuruh Cornelius datang saudara. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang itu, aku yang kamu cari, apa maksud kedatangan kamu? Jawab mereka Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah. Perhatikan baik-baik, di mata manusia, di mata anak buahnya, udah top deh Cornelius itu baik saudara. Tulus hatinya takut akan Allah. Dan yang terkenal baik diantara seluruh bangsa Yahudi. Telah menerima pernyataan Allah. Loh ini juga sudah terima penglihatan saudara. Dengan perantaran seorang malekat kudus, supaya ia mengundang kau ke rumahnya, dan mendengar apa yang kau katakan. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria, Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia sedang, ia telah memanggil sana saudara dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Oke, dia panggil. Pokoknya semua kenalannya dia panggil. Dia bilang, saya dapat, saya dapat penglihatan. Sudah katakan, bisa enggak orang belum bertobat dapat penglihatan? Bisa saudara. Saudara, pada waktu kembali saya mempersiapkan ini, saya diingatkan Tuhan, beberapa lah, cukup lama saudara yang lalu, saya bertemu dengan seorang, seorang ini punya kebiasaan untuk meditasi. Awalnya pada waktu dia datang, dia katakan, Pak meditasi itu enggak ada hubungannya dengan kuasa kegelapan. Ini kita hanya menenangkan diri, mengosongkan diri. Enggak tahu apa yang dikosongkan, pokoknya kosong deh. Pada waktu dia meditasi saudara, dia diperlihatkan cahaya yang terang, dan dia tahu. Cahaya itu Yesus. Dia bilang, ada banyak cahaya Pak. Saya bisa bedakan, yang itu Yesus. Saya bilang, kok tahu? Pokoknya saya tahu saja. Berhubung saya yang enggak pernah ngalamin itu, saya percaya saja kan gitu saudara. Terus kemudian dia datang, dan dia bilang begini, saya datang ke tempat ini, pada waktu itu kami masih kebaktian diruko, di ngagel saudara. Dia datang saudara, dan dia dikasih tunjuk alamat. Lu kan dahsyat saudara. Ya. Dia enggak lagi berdoa sama Tuhan Yesus. Dia lagi meditasi. Terus kemudian ditujuin alamat, katanya dia bilang gini, ini katanya benar. Dia bilang, kamu cari pendeta. Pendetanya itu ada di alamat. Saya pikir, wah hebat juga di penglihatan, nama gereja kita terdaftar. Haleluya. Saya mau tanya saudara, terus-terus pakai nama enggak pendetanya siapa? Enggak ternyata saudara, pendetanya enggak pakai nama. Oke lah ya, sebabnya pendeta gitu. Oke ya, saya. Terus kemudian saya pikir begini, loh ini ada orang bertobat, kayak ikan, masuk langsung ke jala, langsung masuk ke perahu saudara, enggak pakai jala saudara, enggak usah di jala. Lu kan dahsyat. Siapa yang senang kalau kita enggak perlu nginjili semua orang datang kayak begitu? Cuman satu tapi seumur hidup saya kayak gitu. Terus saya bilang, terus kemudian kamu dibilangin apa? Saya dikatakan suruh ketemu sama bapak, dan kemudian, nanti saya akan dikasih tahu apa yang saya harus lakukan. Sudah asyat. Ya saya, saya bagikan injil saudara. Jadi, saudara orang, orang enggak bertobat kemudian dapat, oke, saya perlu klarifikasi, saya tidak mengatakan yang, karena saya enggak tahu, bukan saya yang lihat saudara ya. Jadi, apakah yang diperlihatkan, yang putih segala macam, apakah itu Yesus atau apa, pokoknya Tuhan turut bekerja deh saudara. Karena akhirnya, kan dia, dia dapat berita injil kan kira-kira seperti itu. Inti yang saya ingin sampaikan saudara, Tuhan bisa pakai segala cara. Bukan, oke, karena orang Kristen cenderung begini, kalau ada orang dapatkan pengalaman rohani, pasti dia sudah Kristen, sudah bertobat. Minggu lalu kita belajar, Saulus itu jatuh dari kuda saudara. Bukan karena dia enggak bisa naik kuda. Kalau saudara jatuh dari kuda, belum tentu kuasa ilahi. Oke, jadi enggak semua orang jatuh dari kuda, karena kuasa ilahi. Ada alasan banyak, saudara bisa jatuh dari kuda. Oke, terus kemudian dia lihat sinar, dan kemudian, Yesus yang ngomong, Saulus mengapa engkau menganiaya aku? Jawabannya Saulus, siapa engkau Tuhan? Terus kemudian, Tuhan ini jawab, akulah, siapa saudara? Yesus yang engkau menganiaya. Minggu lalu saya katakan, kalau saya jadi Tuhan, nanggung, saya akan bagikan injil kepada Saulus, sudah nanggung, sudah dibawa dia. Tapi yang Tuhan bilang begini, Saulus, engkau masuk ke kota Damascus, ke Damsik, nanti aku kirim orang, namanya Ananias. Dia yang akan layani kamu. Yang layani Saulus pertobatan itu Ananias, saudara. Saudara top mana, Saulus sama Ananias. Ananias ini cuma keluar sekali, peran pembantu, bukan pembantu rumah tangga maksud saya, peran pembantu, kalau di film kan ada peran pembantu. Ananias ini peran pembantu, saudara. Oke, tapi tetap, saudara, Ananias diperlukan untuk bawa Paulus, Saulus untuk mengenal injil, mengenal Yesus, dan bawa Saulus untuk bertumbuh bersama dengan saudara seiman. That's the point. Saudara lihat, apa yang terjadi di sini. Cornelius orang baik, dapat penglihatan, tapi, ini yang dilakukan oleh Petrus. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Ini tandanya dia masih belum ngerti, saudara. Oke, Petrus pun disembah, tetapi Petrus menegakkan dia, katanya bangun, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa keras larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi, atau masuk rumah mereka. Saudara sekarang mengerti, kenapa harus tiga kali, saudara. Betapa keras larangan bagi orang Yahudi, untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi, atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepada aku, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis, atau tidak tahir. Saudara, peristiwa ini begitu penting, di dalam kisah para rasul ini adalah awal, terjadi penginjilan kepada orang-orang non-Yahudi. Saudara, Petrus bukan dikasih penglihatan tiga kali, karena dia males nginjil. Petrus diberikan penglihatan tiga kali, karena dia tidak nyaman untuk berbagi injil dengan orang non-Yahudi, karena dia tidak dibesarkan dengan cara seperti itu. Saudara, hari ini kita mau belajar. Kita punya zona nyaman. Saudara punya kumpulan tertentu di mana saudara nyaman. Ada kumpulan hobi tertentu, saudara nyaman di sana. Kumpulan mulai olahraga, kumpulan makan, pokoknya kumpulan yang saudara nyaman. Saudara merasa, ya ini saya enak saja kalau ngomong. Ada waktu di mana Tuhan akan bawa saudara, ke kumpulan di mana saudara tidak nyaman. Kalau boleh milih, Petrus mengatakan, please dong jangan kirim saya. Saya enggak nyaman ngomong sama Cornelius. Saudara, mau discuss apa coba? Petrus, apa komennya sama Cornelius? Cornelius ngomong tentang politik, Petrus enggak ngerti. Ngomong soal makanan, waduh jauh. Dia mau ngomong soal pasta, Petrus enggak ngerti pasta, saudara. Enggak ada, enggak ada komennya. Komennya adalah, Tuhan mengasih Petrus dan Tuhan mengasih Cornelius. Itu yang sama. Dan untuk itu Tuhan membawa Petrus ke tempatnya Cornelius. Dan ini yang Cornelius katakan, lalu mulailah Petrus bicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kamu tahu, tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Judea. Nah, dia mulai cerita tentang Yesus. Oke, ini perwira ditempatkan di sini, saudara. Dia tahu sejarah, dia tahu apa yang terjadi. Mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Itu sebabnya dia bilang, kamu tahu. Oke, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan, berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di Judea maupun di Jerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Saudara yang pertama menjadi saksi tentang apa yang Yesus lakukan. Saudara, Petrus menjadi saksi, dan dia cerita apa yang Yesus lakukan yang dia lihat. Saudara menjadi saksi dengan menceritakan apa yang Yesus lakukan dalam hidup saudara. Setiap kita perlu jadi saksi. Saudara seorang saksi, kalau di pengadilan ditanya, apakah kau melihat atau kau mendengar? Terus kemudian dia bilang, enggak, teman saya. Dia enggak bisa jadi saksi. Yang jadi saksi temannya. Karena temannya yang lihat, temannya yang dengar. Saudara bisa jadi saksi karena saudara melihat, saudara mendengar, saudara mengalami peristiwa dengan Yesus. Setiap kita mengalami itu. Itu sebabnya kita mengatakan diri sebagai orang yang percaya. Kita punya kesaksian bersama dengan Yesus. Saudara lihat, Rasul Petrus Rasul Petrus memulai dengan yang sama. Aku ini saksi. Aku melihat apa yang Yesus lakukan. Kemudian dia katakan, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi. Saksi kembali ya. Yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia, sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami, memberitakan kepada seluruh bangsa, dan bersaksi bahwa dia yang ditentukan Allah menjadi hakim, atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Kapan Cornelius dengar Injil, saudara? Itu saatnya. Dia dapat penglihatan, tapi dia tetap perlu Injil supaya diselamatkan. Ada amin, saudara. Kalau saudara punya teman, sudah dapat penglihatan, saudara. Bukan berarti hanya sekedar dia lihat Yesus, berarti dia sudah menerima Injil. Saudara, itu kesempatan. Karena ada orang yang seperti itu. Banyak saudara kita di luar sana, yang Tuhan pakai cara yang seperti itu. Untuk membawa Injil kepada mereka. Hanya karena mereka pernah punya mimpi. Hanya karena mereka pernah didatangi malaikat. Injil tetap perlu diberitakan. Dan itu yang seringkali membuat kita susah untuk keluar dari comfort zone. Karena kita enggak nyaman untuk berbicara soal Injil kepada mereka. Saudara, tapi Tuhan membawa Petrus dari zona kenyamanannya. Ini adalah penginjiran cross-kultur yang pertama buat Petrus. Saudara, saya ingin tanya sama saudara. Saudara pikir Yesus nyaman turun dari surga dan kumpul sama nelayan-nelayan ini? Saya rasa enggak nyaman, saudara. Di surga dia kumpul sama malaikat, terus kemudian, terus dia kumpul sama modelnya Petrus. Yang enggak mikir, ngomong. Enggak nyaman, saudara. Tapi dia lakukan, saudara. Dia kumpul dengan 12 muridnya bukan karena dia nyaman dengan 12 orang muridnya, karena dia tahu bagaimana caranya untuk mereka berubah. Saudara, Tuhan membawa kita untuk keluar daripada zona nyaman kita. Saya enggak tahu apa zona nyaman, saudara. Tapi Tuhan akan membuat kita, setiap kita, keluar dari zona nyaman kita. Saudara, secara umum, seringkali kekristenan dibangun di mana kita bisa sepertinya bertumbuh tanpa keluar dari zona nyaman. Kekristenan seringkali dibangun dengan mengedepankan apa yang kita nyaman. Kalau kita nyaman begini, ya sudah begini. Saya pokoknya datang, saya bertumbuh karena saya dengar firman Tuhan. Oke, enggak ada yang salah dengan itu. Pokoknya saya tangkap, saya terima, saya bertumbuh. Saudara, sampai saudara diajak untuk melakukan itu bersama-sama dengan saudara seiman, saudara enggak bertumbuh. Saudara bisa tahu banyak, tapi mungkin saudara enggak bertumbuh. Terima kasih.